Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Sebentar lagi musim mudik akan tiba. Dan pemerintah mewajibkan buat kita yang ingin mudik untuk membuat kartu peringatan kesehatan atau EHAC di aplikasi Peduli Lindungi. Ya, untuk melakukannya ini sangat mudah sekali ya. Silahkan kalian simak videonya. Ya, langkah pertama silahkan kalian download aplikasi Peduli Lindungi dan lakukan pendaftaran menggunakan nomor HP ataupun email. Nah, langsung saja di sini kita pilih EHAC. Nah, sebelumnya saya kasih tahu untuk membuat kartu EHAC ini dilakukan sehari sebelum kita melakukan perjalanan atau di hari H-nya. Jadi misalnya saya akan mudik besok, maka hari ini kita sudah membuatnya. Langsung saja di sini kita pilih buat EHAC. Berikutnya pilih domestik. Kemudian tinggal kita pilih moda transportasi yang akan digunakan. Pesawat terbang, laut, ataupun kendaraan darat. Ya, di sini kita pilih dengan kendaraan darat. Kemudian untuk tanggalnya kita tentukan apakah hari ini atau besok. Saya pilih yang besok. Kemudian kita klik di sini. Kemudian di sini kita isi semua data-datanya ya. Mulai dari nama kendaraan ataupun plat nomor kendaraan. Kemudian provinsi keberangkatan, kota. Kemudian di sini kita pilih untuk daerah tujuan. Misalnya provinsi apa dan kebupatannya apa. Jika sudah, kemudian kita klik di sini. Berikutnya di sini kita bisa menambahkan untuk daftar penumpang lainnya. Kita pilih. Nah di sini tinggal isi nama dan juga NIK ya atau nomor KTP. Misalnya di sini nama bapak saya. Kemudian di bawahnya ini nomor KTP-nya. Dan lalu nanti periksa kelayakan. Apakah layak untuk mudik atau tidak. Nah sebelum kalian memeriksa orang lain, pastikan diri sendiri diperiksa dulu ya. Di sini untuk nama saya sudah tercantum. Kita pilih saja apakah saya layak untuk berpergian. Kita pilih di sini periksa kelayakan perjalanan. Oh ternyata tidak layak. Di sini nama NIK. Terus ada kepastian bahwa kita tidak layak untuk berpergian. Padahal saya sudah vaksin kedua ya. Namun di sini saya belum pernah untuk tes COVID ya atau tidaknya. Saya belum pernah. Di sini intinya saya tidak layak untuk berpergian. Jadi saya tidak boleh mudik ya. Tapi ya namanya perlu. Mudik saja lah. Ya kan? Ngapain juga ditahan-tahan. Oke teman-teman. Jadi sampai di sini saya tidak bisa untuk mudik ya. Kalau saya pasakan ya nanti kena rajia dan saya suruh putar balik. Jadi ya terserah kalian. Kalau dinyatakan kalian tidak layak dan tetap memaksakan mudik. Yaitu tanggung resiko sendiri ya. Interpetaran kalian saja. Oke teman-teman itu dia cara mudah untuk mengisi form di EHAC. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.